Bek ke latar serai diproduksikan sebagai pengganti curi yang timbar. SES Fabricos ungkap prediksinya tentang Arsenal dan Jalsi. Jatuh bangun Bukayo Saka hanya untuk Arsenal. Jatuh bangun Bukayo Saka hanya untuk Arsenal. Bukayo Saka layak disebut sebagai salah satu pemain terbaik Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Dia bisa diadalkan dalam urusan cetak gold dan selalu konsisten memberikan performa terbaik di lapangan. Baru berusia 21 tahun, Bukayo Saka sudah menjadi pemain reguler Arsenal yang terus mengalami perkembangan besar. Akhir pekan lalu pada Sabtu 26 Agustus 2023, Saka mencatatkan rekor pribadinya di Arsenal yakni catatan 83 penampilan beruntun di Premier League. Dia melampaui legenda sekelas Paul Barsen yang mencatatkan 82 penampilan beruntun untuk Arsenal pada tahun 1995-1997. Mencatatkan 83 penampilan beruntun untuk Arsenal di Premier League tentu bukan catatan sepilih. Ini membuktikan bahwa Saka hampir tidak pernah cedera, selalu fit, dan siap membantu tim. Saka juga aktif berkontribusi dalam gol atau asis. Tercatat dia sudah menerahkan 33 gol dan 27 asis dalam 138 laga untuk Arsenal di Premier League. Pemain seperti Saka tentu bakal jadi andalan Arsenal untuk bertahun-tahun mendatang. Di klien res, klaim gaya bermain Havertz repotkan Arsenal. Di klien res, beberapa kali terang-terangan menunjukkan ketidaksukaan dia dengan gaya bermain ke Havertz yang malah merepotkan. Sebagaimana diketahui, pemain baru Arsenal kembali tampak kepayahan saat tampil menghadapi Fulham di match day ketiga Liga Premier Inggris akhir pekan kemarin. Havertz yang diboyang dari Chelsea di musim panas ini tampil sebagai starter melawan pasukan Mariko Silva dan mulainya tampak hidup di skema empat attacker Arsenal. Namun itu tidak bertahan lama karena dia kemudian banyak membuang peluang dan menyanyiakan beberapa momen penting. Hal itu pun turut membuat penggawa baru The Gunners di Klantreis memperlihatkan gas seluruh fans Gastur Cenggau dengan bintang Jerman itu. Meski begitu bagaimanapun performa Havertz, sang pelatih Mikkel Arteta mengaku tidak terlalu khawatir. Menurutnya cepat atau lambat Havertz akan segera memenangkan hati para fans lagi. Ya, saya kira demikian. Havertz bisa menangkan hati fans? Saya menilai dia telah melakukan beberapa hal yang bagus. Hari ini ada kesulitan di momen tertentu. Dia hebat di beberapa area dan bola tidak datang. Di banyak situasi, dia seharusnya mencetak banyak gol di musim ini. Itulah yang hilang dari dia. Pungkas Arteta Back Galatasaray diproduksikan sebagai pengganti curian timber. The Gunners digabarkan akan mencoba merekrut Back Galatasaray asal Denmark, Victor Nelson, setelah kehilangan curian timber yang cedera. Back berusia 24 tahun itu, sudah dua tahun terakhir, menjadi andalan di lini pertahanan Galatasaray. Dia menunjukkan performa yang apik dan konsisten di timber julukan Simbem Aslan tersebut. Mikkel Arteta menilai sang back bisa memberikan dimensi baru bagi pertahanan Arsenal, sehingga ia tertarik membayang sang pemain dari Turki. Manajemen Arsenal pun digabarkan sedang bersiapkan proposal perekrutan sang back yang akan segera diajukan ke meja Galatasaray. Di lain sisi, Arsenal juga dikabarkan punya opsi lain sebagai pengganti curian timber andai gagal merekrut Victor Nelson. Back berusia Loda, Eric Garcia juga dilaporkan coba diamankan Arsenal di musim panas ini. Arsenal beri larangan keras untuk Emil Smitrao. Arsenal masih terus berupaya untuk merampingkan skotnya colong penutupan bursa transfer musim panas 2023. Sejumlah pemain pun berusaha di pangkas dari Emirates Stadium. Terbaru muncul nama daftar Emil Smitrao dalam daftar jual. Namun Arsenal tergiatan menjual Emil Smitrao dengan satu syarat. Sang pemain tidak boleh merapat ke klub rival di Liga Inggris, termasuk dilarang membelot ke Chelsea. Ketertarikan Chelsea terhadap Smitrao sendiri sudah sempat dilaporkan. Kabarnya, Chelsea memerlukannya untuk menjaga kedalaman lidi depan tim. Namun ternyata, pendekatan ini tidak berjalan mulus. Laporan Daily Mail mengungkapkan bahwa Arsenal menolak pendekatan Chelsea terhadap sang pemain. Arsenal khawatir Smitrao yang sejak awal dilihat punya potensi dapat bergembang usat di klub rival dan menjelma menjadi ancaman. Dan Arsenal semakin tidak mau setelah tahu Chelsea menargetkan pemainnya itu untuk direkrut jelang penutupan bursa transfer musim panas 2023. Akan tetapi, Chelsea tidak menyerap begitu saja. Untuk bisa menggoda Arsenal, Chelsea bahkan siap menawarkan satu pemain dalam proposal penawarannya. Cesc Fabricos ungkap prediksinya tentang Arsenal dan Chelsea. Cesc Fabricos yang pernah bermain untuk Arsenal dan Chelsea memberikan pandangan yang berbeda untuk dua klub asal London ini. Cesc Fabricos merasa pemain yang baru saja mempecahkan rekor transfer klub. Declan Rice merupakan tambahan yang sangat mengubah permainan Arsenal dan ia yakin klub lamanya akan kembali menekan Manchester City. Ketika ditanya apakah The Gunners merupakan penantang gelar juara setelah belanja besar-besaran di musim panas, Fabricos mengatakan kepada Skysport, Mereka akan bersaing untuk gelar juara lagi 100%. Saya melihat Arsenal lebih kuat dari tahun lalu, jadi jika mereka ingin memenangkan gelar, saya pikir itu akan membawa mereka pada pekerjaan yang lebih sulit daripada apa yang mereka lakukan tahun lalu. Ujar Cesc Fabricos Di lain sisi Fabricos juga terkesan dengan bisnis Chelsea, terutama dengan penambahan pemain di lini tengah mereka. Namun berasa bahwa The Blues membutuhkan waktu untuk mencapai level di mana mereka dapat menantang untuk meraih trofi. Bukayo Saka, Rai PFA Young Player of the Year Penyerang Saib Arsenal, Bukayo Saka berhasil mengungguli sejumlah remunasi pemain muda terbaik lainnya terpasang penyerang Manchester City, Erling Haaland, rekan steamnya Gabriel Martinelli, gelandang Aston Villa, Jacob Romsi, serta dua pemain break-turn yaitu Moises Kaisido dan Evan Ferguson dengan meraih penghargaan profesional Footballers Association Young Player of the Year untuk musim 2022-2023. Dengan menjadi nominasi pemain muda terbaik selama empat musim berturut-turut, Bukayo Saka akhirnya memenangi penghargaan PFA Young Player of the Year untuk pertama kalinya. Tulis laman resmi PFA Awards pada Rabu 30 Agustus. Keberhasilan Saka, pemain keturunan Nigeria yang lahir dan besar di Inggris tidak bisa dilepaskan dari peran pentingnya ketika bermain untuk The Gunners. Pemain bernafas lengkap Bukayo Ayojinka, Temi Dayo Saka ini membawa Arsenal meraih posisi year-up dalam kompetisi Premier League. Pemain asal Inggris ini berhasil mencatatkan 14 gol dan 11 asis dari total 32 penampilannya di Liga Inggris di musim ini. Saka menjadi pemain kedua dari Arsenal yang berhasil meraih penghargaan ini setelah Jack Wilshere pada 2011. Dan itu tadi berita menarik dari klub kesayangan kita. Simak terus berita update lainnya dari Gunners Space. See you Gunners! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!